Tanda Cinta 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 Cinta Tanda 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 Cinta Cinta Tanda Cinta Tanda Cinta Cinta Tanda Cinta Cinta Tanda Cinta 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 Tanda Cinta Cinta Tanda Cinta Cinta Tanda Cinta 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 Ciaty beton semua janji saya cium tanah tidak cium beton baru setelah saya keluar dijemput dengan keluarga yang cukup banyak dan saya bilang nanti dulu saya ada hajat dikira saya mau ke toilet atau apa saya pergi dimana yang ada tanah sialnya waktu itu habis hujan jadi semua basah jadi saya mencium tanah yang paling sedikit ada airnya keluarga terkekeh-kekeh setelah saya ceritakan mereka juga merasa terharu dan mengakui bahwa meskipun saya lama di luar negeri tapi kecintaan pada tanah air tidak reda-redanya Eyang berasal dari kota Madiun kan? bagaimana kota Madiun waktu Eyang masih kecil? ya saya itu sebenarnya dilahirkan di Madiun tahun 1939 pada tahun 1948 kami pindah ke Magelang karena nenek moyang kita dari Magelang di Magelang kita ada rumah juga seluruh keluarga pindah ke Magelang di Magelang kira-kira beberapa tahun kita pindah ke Jogja tetapi saya kemudian kembali ke Magelang untuk menyelesaikan SMA saya di sini gimnasium ya jadi saya lulus SMA di SMA pendowo katolik meskipun saya orang Islam di Magelang tahun 1958 sebentar kenapa Eyang belajar di sekolah katolik? kan Eyang orang Islam? saya itu pernah sekolah di sekolah Islam Indonesia saya masuk di situ karena direkturnya adalah saudara kami jadi direkturnya minta supaya masuk tapi kelihatannya sekolahnya tidak begitu maju dan saya mendapat perintah dari bapak saya yang orang Islam juga supaya pindah ke sekolah katolik dimana prestasinya jauh lebih tinggi jadi saya pindah ke sana jadi saya tahu dasar-dasar Islam sedikit-sedikit tapi juga tahu dasar-dasar agama Kristen karena mengikuti pelajaran ya sebagainya dan anehnya juga di Magelang itu kan 16 km dari Borobudur jadi kalau apa upacara-upacara di sana agamanya apa? Buddha ya dalam agama Buddha saya mengikuti juga jadi saya Islam ada Kristen ada Buddha ada ya di Magelang itu dulu komunitas China banyak teman-teman saya banyak China dan saya juga mulai mempelajari Taoisme segala macam ya jadi saya dibilang orang gaduh-gaduh semua saya pelajarin sekarang dikirim ke negara sosialis dimana disini ada Marxis Leninis juga saya pelajarin jadi saya tahu tidak mendalam sekali tapi tahu dasar-dasar daripada hal-hal itu jadi dengan begitu saya menjadi orang yang cukup toleran jadi saya mau bertanya tentang negara Ceko karena negara Ceko dianggap negara paling ateis di Eropa dan saya ingin tahu Eyang sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Islam apa yang Eyang merasakan di Ceko apakah disini Eyang kenal orang ateis apa yang Eyang berpikir tentang itu kalau orang mempelajari sejarah Republik Ceko sekarang ini sebenarnya harusnya tahu pada zaman dulu itu masih di bawah wangsa Habsburg itu agama Kristen macam-macam jurusan itu ada disini jadi sebetulnya sebelum datang sistem sosialisme itu rakyat disini bukan ateis begitu setelah ada pemerintahan yang sifatnya sosialistis yang ada urusan dengan agama dan sebagainya itu seolah-olah rakyat disini itu semua ateis padahal pada hakikatnya tidak setelah pergantian rezim dan disini itu agama dianggap tidak mengganggu masyarakat dan sebagainya mulai timbul muncullah orang-orang yang dasarnya itu agamais jadi saya kira tidak betul bahwa bangsa ini banyak ateis saya kira tidak tepat karena menurut saya pribadi semua orang itu percaya sama Tuhan pada hakikatnya cuma orang itu ekspresinya kan macam-macam kalau ditelaah tiap orang takut mati tiap orang takut menderita dan sebagainya dan kalau dalam kesusahan dia mencari pegangan ya itu macam-macam jadi susah untuk dikatakan begitu seperti kadang-kadang dibilang ada rasisme disini sebetulnya juga problematik ya karena saya lama disini kenal dengan rakyat ini dengan bangsa ini dan kalau di Indonesia ada pepatah karena tak kenal makanya tak sayang jadi mereka karena tidak mengenal itu mereka tidak sayang tidak tahu persoalannya jadi karena perbedaan itu tiap-tiap orang kalau ada perbedaan mereka harus hati-hati ya dan sebagainya jadi tapi tentu saja unsur-unsur rasisme dimana-mana sebenarnya ada ya ada yang munafik di depannya dia berlaku tidak rasialis tapi di dalam di bawah sadar dia itu rasisme ada juga jadi susah bicara mengenai rasisme itu pekas sekali menurut saya saya dilama disini juga mengalami macam-macam peristiwa dimana yang ada bau rasisme juga ada tapi saya tidak pernah marah karena mereka tidak mengenal karena biasanya kalau orang yang tidak mengenal saya pribadi umamah ya dan mereka akan punya pandangan lain tapi setelah kita berkomunikasi tukar pikiran dan sebagainya berubarlah karena sudah mulai mengenal jalan pikiran saya dan juga kalau mereka mengenal kelakuan saya mereka akan bahwa semua orang yang berbeda itu belum tentu jelek atau lebih jelek daripada orang-orang yang dikenalnya itu tidak betul jadi makanya saya senang sekali apakah itu muda-mudi dari Indonesia yang dia mereka itu keluar negeri untuk mencari ilmu atau mencari pengalaman hidup yang untuk nanti yang baik bisa diambil diterapkan dengan negaranya sendiri itu juga kebalikan seperti orang-orang yang bukan orang Indonesia orang asing yang datang ke negara kita dan mengetahui seluk beluk kehidupan sifat-sifat mental baik maupun yang tidak baik atau kurang baik dari jadi dengan dana globalisasi itu bagus sekali karena bisa saling mengenal dengan begitu saya percaya padahal seratus tal yang akan datang sudah bukan persoalan yang besar rasisme xenofobi karena sudah bercampur dunia sudah bercampur membentuk manusia-musia baru yang sifatnya universal sayangnya esperanto tidak bisa dipakai untuk bahasa dunia barangkali kalau ada selain bangsa-bangsa itu punya bahasa sendiri ada bahasa dunia dimana orang karena lewat komunikasi orang bisa saling mengenal dan kalau bisa mengenal dengan baik akan timbul sayang atau benci juga tergantung daripada kelakuan masing-masing tapi Oma istri Eyang orang katolik kan? bukan saya orang Islam tapi Islam KTP orang barang Indonesia saya dan istri saya orang Kristen dengan cabang apa namanya yang itu sedmiudene adventista sedmiudene dan kita sama saling menghormati jadi Eyang tidak pernah ada niat untuk istri masuk ke agama Islam? tidak pertama saya adalah orang yang tidak suka memaksa dan saya adalah orang yang tidak suka dipaksa jadi masing-masing harus menjalankan yang mereka pikir itu yang terbaik itu pun sudah baik karena orang harus tahu bahwa berbuat baik apapun dimanapun juga itu akan tetap baik tidak tergantung dari itu bangsa apa dari mana kulitnya warnanya apa dan sebagainya dan sebagainya karena tiap-tiap bangsa itu selalu ada kebaikannya ada tradisinya yang baik itu yang kita ambil jadi kalau orang banyak sekali yang keluar dari negaranya mengetahui seluk beluk kehidupan di negara-negara lain dunia ini akan indah dunia itu akan serasi dunia itu akan saling mengerti tetapi kelihatannya hukum alam juga bahwa di dunia itu harus ada konflik konflik tertentu itu sudah di luar kita tapi saya kira tiap-tiap manusia berusaha harus berusaha supaya di dunia itu damai itu yang penting damai ya saya setuju tapi bagaimana kalau anak yang mereka ikut agama Anda atau Oma kami disini tidak pernah menentukan mereka sudah dewasa mereka punya hidup sendiri saya maupun sisanya tidak pernah menjuruskan kamu harus beragama ini karena apa mbak agama itu cuma alat ini cuma cara tidak penting punya agama tapi yang penting bagaimana kelakuannya apa yang dikerjakan orang beragama yang macam-macam itu kalau dia perbuatannya tidak baik buat saya juga kurang berharga jadi yang bagi saya yang penting apa yang dilakukan saya mau kembali ke topik Madiun dan Magelang saya ingin tahu masa kecil Eyang itu seperti apa jadi apa yang Eyang ingat dari waktu itu zaman masa-masa kita masih kecil itu selalu masa-masa yang yang indah bagaimanapun pahitnya pada zaman itu karena saya lahir tahun 1939 itu sudah mulai timbul perang-perang perang dunia kedua kemudian di Indonesia masih perang terus sampai sampai tahun 1950 dan sebagainya jadi saya mengalami betul-betul sebagai anak kecil dimana saat itu penjajahan dari pemerintah militer Jepang bagaimana rakyat saya di depan mata saya disiksa saya mengalami itu kemudian tahun sekitar 1948 49 sampai 1950 saya sebagai anak kecil saya dalam kancah perang juga jadi saya pernah mengalami bagaimana berdesing itu peluru di sekitar saya mengalami bagaimana perasaan takut dan sebagainya setelah kemudian perang sudah usai barulah terbentuk suasana damai dan saya mulai terbentuk dengan saat-saat yang damai ya Alhamdulillah kalau dipikir-pikir sampai zaman sekarang dan saya mendapat dibilang keuntungan saya tidak mengalami peristiwa 65 di Indonesia di kancah itu jadi pada waktu saya melawan order baru itu sebetulnya juga minimum yang saya bisa jalankan karena saya tidak ada di bawah ancaman kematian saya di sini melawan berjuang berusaha untuk menyatakan bahwa sistem itu durhaka tidak baik ya tapi yang lebih berjasa itu orang-orang yang langsung dibantai di Indonesia langsung dilikuidasi dan banyak yang cuma karena dituduh saja itu yang yang bikin kadang-kadang sedih ya karena mereka itu tidak mendapat perlindungan hak-hak asasi manusia itu yang penting jadi bukan kok saya komunis nasionalis agamais atau apa dengan tapi menurut saya yang penting hak-hak manusia tidak cuma di negeri saya saja di seluruh dunia harusnya harus dihormati semua itu jadi kalau ada orang yang menyatakan saya ini pahlawan saya selalu menyatakan don't save me hero saya bukan apa-apa dibandingkan dengan orang-orang yang betul-betul menderita yang saya bisa bilang tujuh turunan kalau keturunannya orang yang dianggap komunis atau dikomuniskan dan semakanya dianggap salah itu masih ditindak sampai keturunannya yang tidak salah apa-apa dan tidak tahu apa-apa kadang-kadang karena kan orang itu tidak bisa memilih siapa orang tuanya jadi jadi absurd kalau begitu begitulah ceritanya itu oke mari kita ganti topik apakah yang masih ingat sesuatu mungkin tradisi atau kebiasaan orang di sini di Ceko yang bikin yang terkejut pada awalnya apa yang yang suka di sini dan juga bagaimana yang belajar bahasa Ceko di tiap-tiap negara itu ada kebaikannya itu yang saya lihat ada kebaikannya ada kekurangannya jadi orang harus objektif memandang yang baik ya baik yang kurang baik dan saya ini harus bisa toleran kepada sesuatu di suatu tempat yang di mana mereka itu melakukannya contohnya pada waktu saya masih baru di Ceko saya memperhatikan itu banyak orang-orang di hospoda ya di warung bir mereka minum-minum dari pagi sampai sore ya itu apa namanya kiasannya begitu ya apa sih keindahannya kenikmatannya itu apa karena saya ingin tahu saya juga kemudian mencoba seperti mereka itu aduh nikmatnya bukan main ya disana sambil minum bil disana tidak ada perbedaan kamu profesor saya kulih atau apa semua-semua ada disitu suatu masyarakat yang kemudian homogen lewat bir tentunya dan sebagainya dan disana bisa dilihat kesatuan daripada masyarakat yang memang-memang kerakyatannya cukup kuat itu saya senang karena buat saya dulu dalam mempelajari bahasa Ceko saya banyak belajar dengan kawan-kawan di kemasyarakat hospoda itu jadi selain mendapatkan bahasa Ceko yang profesional artinya yang tertulis dengan baik yang dikatakan dengan baik juga slang kerakyatan dan sebagainya saya dapat dari yang di hospoda itu selain daripada orang biasa saya paling suka dan sering belajar daripada anak-anak pada waktu permulaan kalau sama jewek-jewek itu susah apa yang mau dibicarkan tapi dengan anak-anak dimana anak-anak itu masih tabula rasa masih bersih mereka dan anak-anak adalah guru bahasa Ceko yang terbaik jadi dan di Dobrauska dimana saya belajar bahasa bahasa Ceko itu guru saya yang kedua selain profesor yang mengajar saya itu anak-anak di Dobrauska itu saya dikenal disana dengan anak-anak itu ada sesuatu dari Indonesia misalnya tradisi atau kebiasaan yang Eyang merindukan sampai sekarang saya sudah terlalu lama disini jadi terus terang saja apa saja yang berbau Indonesia saya rindukan susah untuk dibilang cuma ini cuma itu tapi semua saja Eyang tinggal di Ceko sudah hampir berapa 58 tahun dan Eyang sudah terbiasa pakai bahasa Ceko setiap hari tapi Eyang juga sering ketemu orang Indonesia dan pakai bahasa Indonesia jadi saya penasaran kalau Eyang tidur dan bermimpi itu biasanya dalam bahasa apa karena saya bahasa Indonesia meskipun sudah tidak di Indonesia tapi menurut orang-orang Indonesia yang bertemu dengan saya mereka selalu bilang meskipun saya sudah lama tapi bahasa Indonesia saya masih baik orang bilang masih medok karena pada hakikatnya saya itu tiap-tiap hari berhubungan dengan Indonesia saya kalau tidak berbicara dengan orang Indonesia atau tidak ketemu saya ini sewot saya selalu mencari cara untuk terus bisa berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia jadi kalau bermimpi itu dalam bahasa Indonesia saya kalau bermimpi itu dengan bahasa saya sendiri dan kalau Eyang marah kalau saya marah saya maki-maki dalam bahasa Ceko karena saya pernah ditanya apakah di Indonesia bahasa Indonesia itu ada maki-makian saya guyonin itu teman saya orang Ceko oh kita tidak punya maki-makian loh kenapa kan tiap-tiap bangsa punya ah karena bangsa kita tidak kulturnya tidak setinggi daripada bangsa anda saya bilang begitu dan dia ketawa tapi saya kalau berpikir sudah Ceko banyak sudah dipengaruhi apalagi kalau saya harus berbicara bahasa Ceko kemudian bahasa Indonesia sering mendapat sedikit kesukaran karena itu pikiran saya sudah terbelah kadang-kadang saya harus berbicara bahasa Indonesia disitu terselip kata-kata Ceko atau kebalikannya karena ada di bahasa Indonesia itu ekspresinya kadang-kadang lebih tepat tapi dalam bahasa Ceko juga kadang-kadang lebih tepat jadi orang kalau bisa bermacam-macam bahasa banyak bahasa seperti kata Presiden Mas Arin ya Kolik Umis Efesik Neboyasiku Tolik Ciloviekem itu itu tepat sekali bahasa Indonesia bagaimana itu dimana kamu bisa banyak bahasa kamu lebih manusia ya itu betul jadi tiap orang mestinya harus belajar selain bahasa sendiri banyak bahasa dari dunia yang perlu dipelajarin karena banyak orang Indonesia tanya kalau saya tanya kenapa tidak belajar bahasa Ceko wah susah katanya saya bilang sebetulnya di dunia tidak ada bahasa yang susah semua bahasa bisa dipelajari jadi yang tidak setuju bahwa belajar bahasa Ceko itu lebih susah daripada belajar bahasa Indonesia itu juga problematika problematika karena ada juga kadang-kadang ekspresi-ekspresi yang susah diterima kadang-kadang tidak bisa diterima dengan tepat itu juga tapi dalam semua bahasa begitu kelihatannya tetapi saya kira kata-kata Presiden Masyarik itu betul-betul tepat canggih karena saya bisa merasakan istri saya adalah ahli bahasa Jerman karena dia guru bahasa Jerman jadi kalau saya bersama dengan dia di Jerman dia mahir bahasa Jerman saya kurang dan saya merasa di Jerman dengan dia saya merasa jadi orang yang bodoh ya karena tidak bisa bahasa jadi jadi betul-betul orang harus belajar bahasa-bahasa di dunia ini semuanya dan bahasa itu indah tapi saya pikir-pikir di dunia itu indah sekali karena tiap-tiap bangsa tiap-tiap suku bangsa tiap-tiap orang itu punya keistimewaan kita harus pusi thinking kita dari apa saja kita ambil yang baiknya makanya saya lama di sini saya mempraktekan cara hidup saya dengan semboyan bahasa Ceko Zlata jadi saya ambil jalan tengah apa-apa yang di Ceko yang baik saya ambil apa-apa yang baik di Indonesia saya ambil saya kumpulkan saya pakai yang tidak baik dari kedua pulah saya tidak pakai orang bisa berbahagia kalau bisa begitu oke dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir karena Eyang agak terkenal di Ceko dan juga sangat banyak orang menganggap Eyang justru sebagai Eyang yang artinya yang artinya kakek dalam bahasa Jawa saya pernah bikin video dimana saya cerita tentang Eyang dan mungkin karena saya pakai kata Eyang itu banyak orang berpikir saya keturunan Eyang juga jadi sekarang saya mau Eyang menjelaskan kenapa Eyang dianggap kakek oleh banyak orang di sini di negara kita itu kata kakek itu ada sinonimnya banyak sekali dipakai lembah dipakai opung kakek aki segala macam itu macam-macam itu ada ceritanya pada waktu saya masih lebih muda itu saya dipanggil Om artinya paman kemudian pada suatu ketika di sini ada gadis yang bekerja di sini dan dia itu sudah kenal saya di Jakarta karena dia adalah sahabat daripada cucunya kakak saya cucunya kakak saya itu memanggil saya Eyang karena saya orang Jawa otomatis si cewek ini yang kemudian ada di Ceko dengan saya dia panggil Eyang karena teman dia cucu saya itu panggil saya Eyang sejak itu orang-orang panggil dengan jadi Eyang itu tidak cuma karena hierarki saya lebih tua jauh lebih tua seolah-olah seperti sudah seperti titul sampai dulu ada orang Ceko dikira Eyang itu nama saya dan saya bangga dipanggil Eyang artinya dipakai kakak dituakan siapa orang yang tidak mau dihormati saya manusia biasa saya suka dihormati tetapi saya juga menghormati mereka kan hubungan baik antara siapa pun juga dasarnya adalah jujur dan saling menghormati tidak pandang tua muda meskipun di tempat kita itu orang muda wajib tradisinya menghormati tapi kalau orang tuanya tidak benar tidak perlu dihormati kalau dia tidak bisa menghormati juga tidak berhak untuk dihormati jadi makanya cucu-cucu saya ini yang seperti anda itu cucu yang pakai tanda kutip itu cukup banyak dan tersebar ternyata di seluruh dunia di Eropa di Eropa banyak di Asia banyak di Australia ada di New Caledonia ada di Afrika ada di mana lagi penua di Latin Amerika ada jadi di mana-mana ada dan saya ingat pada waktu saya di opnama di rumah sakit dan cukup gawat dari seluruh dunia mereka bersama-sama mendoakan saya dan saya menjadi sihat jadi bagaimana kekuatan daripada doa-doa bagaimana doa-doa terhadap Tuhan itu namanya miracle zazrak keajaiban dan itu percaya bahwa kekuatan-kekuatan energi dari orang-orang yang punya etikat baik itu akan bisa menolong orang menjadi baik jadi pesan saya di dunia ini siapa saja berbuatlah kebaikan pada suatu ketika Tuhan akan memberi pahala yang sebaik-baiknya dan orang akan berbahagia ya saya bisa setuju dengan itu oke terima kasih banyak yang sudah mau diwawancarai oleh saya dan saya sangat senang kita bisa ketemu di kebun ini karena tempat ini luar biasa dan ya terima kasih saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan mengenai diri Anda ya meskipun saya sudah berhak membilang kamu karena sudah saya anggap kamu cucu saya sendiri Anda itu saya di depan Anda tidak di belakang ya itu bagi saya adalah permata artinya Anda begitu mendalami mengenai bangsa dan negara saya dan bisa dibilang perfect ya artinya tahu semua mengalami semua dengan penuh kecintaan dan kecintaan yang murni artinya tidak dibikin-bikin tidak dibuat-buat bukan palsu dan itu kagum kelihatannya kecintaan Anda terhadap Indonesia itu mungkin seperti kecintaan saya kepada Republik Cikgu ini yang bagi saya saya anggap sudah sebagai tanah air saya yang kedua seperti Anda mungkin juga menganggap negara dan bangsa Indonesia sebagai tanah air Anda sendiri begitu kira-kira jadi saya berterima kasih ZA PZZEN saya tidak tahu itu bahasa Indonesia PZZEN jadi pokoknya bahwa gairah Anda terhadap negara dan bangsa saya terima kasih untuk Anda saya juga berterima kasih Eyang atas kata-kata yang indah ini terima kasih dan terima kasih guys kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang Eyang Yono silahkan klik di link di deskripsi dimana ada wawancara yang saya sudah pernah bikin dengan Eyang beberapa tahun yang lalu itu wawancara tertulis dimana kami lebih berfokus ke topik masa kecil beliau kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like subscribe dan tentu saja komen